Sekarang Muhammad Zainul Arifin Zainul Arifin, yuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Zainul Arifin Nama bagus saya Bisa kalian panggil Jai Motivasi saya ikut stand up Comedy Santri itu karena saya Ingin menceritakan kehidupan saya Sewaktu Santri Harapan saya Supaya Bisa Apa ya Teman-teman bisa mengetahui Apa sih enaknya Santri, apa sih gak enaknya Santri Dan mungkin buat yang belum Pernah nyantri, biar tahu Apa sih kehidupan Santri itu Saksikan kami di stand up comedy Santri, Pasruan Santri ngakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya cuman Pengen ngomong-ngomong aja lah Terserah lucu apa enak, terserah juri Loh ngapain ketawa kan gak lucu Disini saya Karena bukan Santri ya Saya materinya juga dikit tentang Santri Saya campurin aja sama Pengalaman saya Saya dulu juga Pernah nyatpam di Pasar Senen Sedikit cerita Soalnya bentar lagi kan Puasa atau Ramadan Bahasa kerennya ya Bahasa Santrinya Ramadan Jadi waktu itu Ketika ada Himbawan Dari Pemkok DKI Bahwasannya itu gak boleh kan Waktu Puasa siang-siang Jualan Tapi ini Satu warung itu Bandar banget Sudah kita ingatkan Pak Ya Mbok Jangan Waktu puasa gini Siang-siang Malamnya loh Rame Orang mudik juga Malam juga banyak Tapi ini Satu Waduh Bandar banget Waktu itu Warungnya itu Waktu itu warung Pecel Pecel lamongan Disitu Saya Sama teman-teman Gimana nih Diobrak aja Waktu ngobrak Saya sudah bawa Pentungan saya ini Woy Gak liat apa Ini masih siang Jam berapa Jam satu Kamu bukannya Dikir-dikir Malah membuat orang dosa Loh Pak Dosa saya dimana Orang Batal Kamu dosa Oh iya Pak Terus gimana nih Pak Yaudah tutup aja Saya Waktu nengok seret Saya juga malu Mau ngobrak Kenapa disitu Ada orang Dan ternyata Bapak saya Lagi Ke warung Berikutnya Disitu Saya juga Ngobrakin lagi Waktu saya Obrakin Saya juga Kaget Dan baru Sekarang juga Saya ingat Ternyata Mas ini Yang saya Obrakin Kembali lagi Ke cerita lagi Santri ya Dulu Saya juga Pernah sekolah Di lingkungan Agama Pondok Di daerah Wano Rejos itu Saya itu PP setiap harinya Bicara tentang Pondok Saya juga Apa ya Kan Pondok identik Dengan Yang sudah disebutkan Tadi tentang Gudiken Apalah Apa itu ya Sampai pernah Dulu itu Saya juga pernah Namanya Mengadu nasib Coba daftar Tentara Kan pastikan Ada tes kesehatan Itulah Waktu saya Tes Lah kok saya itu Saking identiknya Santri Gini Saya pernah itu Waktu gatel-gatel Loh Kamu itu Kenapa gatel-gatel Kamu santri ya Loh Kenapa pak Soalnya saya sendiri Juga gatel-gatel Gitu Terus Kembali lagi Ke kerjaan saya Waktu Satpam Waktu Ramadan itu Juga Saya Haus banget Ada orang Jualan Es Waktu itu Es degang Lagi di pos Pas Di tv-nya juga Itu Waktu itu Ikan marjan Marjannya Koko pandan Waduh Lihat orang jualan Anak kecil Sama ibunya Dibeliin Mau mudik Waduh Enak banget Terus Disini tuh Kayak rasanya itu Ada kepala Itu Kepala stasiun juga Orangnya botak Kayak mas yang tadi Saya bayangin Kepala Wih Itu es degang Jenggotnya Saya bayangin Degangnya Terus Ada juga Sebelahnya es degang itu Jualan mie goreng Saya bayangin Kepalanya itu Pentolnya Baksonya Jenggotnya itu Minyak Wah Enak banget Waktu itu Dan yang terakhir Saya bicara Tentang Kehidupan di kampus Yang baru-baru ini Yaitu Tentang Apa ya Organisasi Islam Karena banyak Santrinya di kampus Saya itu Pemikirannya Tentang Ya apa ya Pemikirannya Keras Aktifis Tinggi Dan Dicondongkan ke Islam Yang baru-baru Marah ini kan Aksis 212 itu tadi Saya juga Ada tawaran waktu itu Bro Kamu Ikut yuk Saya kirim ke Jakarta Waduh bang Aku gak duit duit ya Arap Nang Jakarta Arap ngemper Arap iye Wesh Gak usah bingung duit Terus Saya Pikir-pikir Alah Tugas masih banyak Harus masih tampil nanti Di presentasi Ternyata ya Saya gak Jadi Berangkat Saya cuman Aksi 212 Di Masjid Saja Saya bakar Semangat Pemuda-pemuda Di situ Bagaimana Jika Ahok Dipenjarakan Jika Itulah Tanpa disebut lagi Saya bakar Semangat mereka Saking Terbakarnya Semangat mereka Sampai Satu masjid itu Terbakar Saya Zainul Terima kasih Oke terima kasih Mas Zainul Wah Ini Luar biasa Peserta terakhir ya Kita Peserta terakhir Untuk Hari ini Mas Zainul Ternyata Masih mengikuti 212 ya Sidang gitu Tapi ada satu sidang Ada satu sidang gitu Yang memang Tidak memperkeru keadaan Apa itu Sidang Jumat Ya 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 Itu malah Malah dosa Apa lagi Ini gedang pak Gedang Itu gedang goreng pak Jangan sampai bapak yang tak goreng Loh ya Nggak cukup Lama-lama jengkelin Nggak cukup Nggak cukup Oke Sekarang penilaiannya Dari siapa Mereka berdua Karena terakhir ya Karena terakhir Kita minta komennya Berdua Intinya Mungkin materinya Biar tidak terlalu jauh Dari Jai sendiri Karena Kalau misalnya Security Ya security saja Kalau security Nanti tiba-tiba Menjadi Satwal PP Itu juga sulit Karena posisinya Tidak Tahu Kelucuan Satwal PP itu apa Kayak tadi teman-teman Ada yang kelucuan Dari fisiknya Misalnya Kalau lihat saya Sudah kelihatkan Saya seperti apa Atau dari namanya Atau dari Basic keluarganya Atau dari basic kerjaannya Atau dari basic pengalamannya Artinya Tidak terlalu jauh Dari dirinya sendiri Itu biar Tidak terlalu Ngejar Kelucuannya Juga Mengenai ke Orang-orang Dan itu dicari Artinya Tidak semua pengalaman Jaya atau teman-teman ini Bisa dilucu Karena itu tidak Semua teman-teman Yang bercerita ini Ada kelucuan Makanya Mungkin dicoba dulu Di bawah Dan yang lain Itu pembelajaran Artinya Kalau delivery Rata-rata semua bisa lah Deliverinya Tinggal penempatan Panselainya dimana Atau Triloginya dimana Rule of three-nya dimana Ada tadi yang callback Juga sudah bisa Artinya Itu saja yang Ditempatkan dimana Tadi keraton Juga ada callbacknya Keraton Antara Tau bulat Dengan Itu saja Terima kasih Ditambah Mas Amat Mungkin Mau menambahi Dari apa yang Sudah dilihat Untuk beserta Yang terakhir ini Yang jelas Berisi Karena set pam Saya juga Sebenarnya Cerita Satpol PP Sudah Kelucuannya Sebenarnya Waktu sinetron Kemarin itu Ada sinetron Televisi Itu judulnya Sinta Asmara Antara penjual Anak Satpol PP Dan penjual Visi Dibajakan Itu Sudah jadi Cerita Itu saja Terima kasih Mas Amat Banyak ya Yang digali-gali Mengangkat Mungkin karena Mas Jai Ini sekuriti Mungkin Kalau pengiriman Digasihkan Biasanya militer Sekuriti Yang dikirim ke sana Cerita-cerita itu kan Galian Tapi luar biasa Pengalaman Pengalaman ketika Menangkap Malik Berarti menangkap saya Jangan Oke Terima kasih Oke